Ini yang pertama kami sampaikan, peristiwa terjadi itu di Cirebon, Pegi Setiawan berada di Bandung itu kami sudah tekankan. Saksi-saksinya pun juga jelas, buktinya juga semuanya jelas. Jadi kita sudah menekankan itu. Kalau hal-hal lainnya lagi, makanya kami melihat bahwa peristiwa ini, perkara ini sudah 8 tahun lamanya. Apakah penetapan Pegi Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Pegi Setiawan dan Pegi Perong adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Bukan juga menjelaskan anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak, berbeda dengan siapa? Kita sudah menjelaskan, mulai dari ciri-ciri fisik, kemudian alamat, usianya juga semuanya berbeda. Tidak. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih. Dicari-cari-cari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini. Kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness. Yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan pendekat hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Jadi, alat bukti yang akan kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Pegi Setiawan, Kami mempunyai penetapan DPO yang dihubungkan oleh Kauda Jawa Barat, Dan juga orang, Andi, Jani, dan Pegi Alias Terong, itu sudah jelas. Kami akan jadikan bukti bahwa DPO-nya itu adalah Pegi Alias Terong, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya Pegi 160 tinggalnya di Banjar Wangunan. Nah, yang ditangkap ini, rambutnya tidak keriting. Pegi Setiawan ini, turut. Alamatnya di Kepompongan, bukan di Banjar Wangunan. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu, 30 tahun, 2024, dan Pegi Setiawan ini baru saja 28 tahun. Pada saat ditangkap ini, 29 tahun. Oke, nah, kami jelaskan secara keseluruhan, permohonan pra-peradilan kami ada 35 kalaman pada poinnya mempersoalkan, pertama, karena setiap kompresi Peskolda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Pegi Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka, kami menyampaikan dalam permohonan pra-peradilan ini pertama, penangkapan, tadi ada penangkapan. Penangkapan itu seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya, Pegi Setiawan ditangkap, statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei, pukul 10 pagi, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya, pada saat ditangkap, seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada dua alat putih permulaan yang cukup, sehingga menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya, ini ditangkap dulu, ya, ditangkap dulu, ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017, 2016, sampai viralnya film-tina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga, ya, itu kejadian 27 Agustus 2016, kemudian baru ditangkap para pelaku 8 itu, 8 orang itu, 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan, ya. Jadi, pertama, mempersoalkan penangkapan, ya. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi, karena, ya, penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penetapan penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya, ya, setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga, ini harus ada dua alat bukti, ya. Sementara tadi sudah disampaikan, alat bukti itu, setelah di penetapan tersangka, masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi, ya, saksi-saksi terakhir, ya, di Polresta Cirebon, memeriksa dari Kurniawan saja, masih mencari motif, masih mencari alat bukti. Yang tadinya, ya, dicari geng motor, apeliasi, sampai di Cirebon, ya, di Polresta, itu dicari jack mania garis keras. Artinya, kami yakin bahwa dalam penetapan tersangka ini, tidak mempunyai alat bukti. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.